Jemaah, oh jemaah, Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah, masih di Islami Twinda, masih di tema kita pagi hari ini tentang rahasia waktu di dunia dan di akhirat. Ini bicara masalah mimpi manusia ini memang macam-macam ya. Segala sesuatu yang gak mungkin jadi mungkin. Bicara masalah besi bisa terbang, ada jadi pesawat terbang gitu ya kan. Tapi ini ada udah keterlaluan sih kalau menurut saya. Ini ada sebuah video tayangan ya yang sama-sama kita akan lihat buat guru-guru kita juga jamaah di rumah. Ini ada rencana pembuatan lift keluar angkasa oleh negara Jepang. Ini liftnya setinggi apa ya? Coba kita lihat tayangannya. Ini dia nih. Nah sahabat, ngomongin Jepang lagi nih. Sejauh yang mereka rencanakan, sebuah lift ruang angkasa yang menghubungkan bumi dan orbit rendah bisa sangat membantu astronot dan ilmuwan untuk melakukan tugas mereka. Beberapa ahli berpendapat, inovasi elevator keluar angkasa merupakan salah satu langkah untuk meninggalkan penggunaan roket yang sangat mahal dan juga berbahaya karena dengan roket harus menggunakan tenaga nuklir dan seringkali digunakan sekali pake saja. Untuk mengatasi masalah ini, para peneliti di Universitas Shizuoka Jepang berencana menguji elevator di ruang angkasa. Berbeda dengan lift di dalam bangunan yang umumnya berbentuk kotak. Para insinyur yang tergabung dalam misi ini mengadopsi desain oval yang menyerupai sebuah mobil. Ini kita bicara masalah tentang teknologi ini memang luar biasa ya. Apalagi Jepang ini sudah terkenal dengan kecanggihan teknologinya. Tapi ini memang kalau kita bicara masalah tentang penghematan waktu ini kayaknya hemat banget waktu ke luar angkasa. Naiknya enak, tururnya ngilu. Itu luar biasa itu. Nah tururnya kayak gimana itu ya kan? Rasa gitu ya kan? Tapi kita gak ngebahas masalah itu nih. Kita bicara masalah perbedaan. Perbedaan waktu bumi dengan waktu lapisan langit ketujuh nih. Bahkan waktu dengan akhirat katanya saya pernah dengar itu adalah seribu tahun lamanya. Apakah seperti itu? Ustaz Ahmad Khan mau dijenis penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi VT-nya menarik banget ya. Itu bagaimana kalau bikin lift sampai menembus ke angkasa. Tururnya ngilu saya bilang. Kemarin aja saya diundang makan-makan di satu buah hotel yang lantainya cuma 50 sekian. Itu naik kuping udah pengang. Naik kuping udah pengang, tururnya ngilu. Itu baru 50 sekian apalagi sampai tembus ke angkasa. Jadi sesuatu yang hal-hal yang saya rasa gak perlulah ya. Nah ini kalau bicara masalah waktu. Bicara masalah waktu. Ini perlu kita perhatikan bahwasannya perbedaan waktu di dunia dengan di akhirat ini memang sesuatu yang sangat berbeda. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dalam surah as-sajidah ayat 5 kata Allah SWT Yudabirul Amro minasamai sumaya rujuk ilaihi fiyo min kana mikdaruhu alfasanah mimata udun kata Allah SWT Allah SWT itu yang menciptakan langit dan buminya Allah SWT yang mengurusi semuanya yang mana Allah SWT menjelaskan di dalam ayat ini satu hari di akhirat itu sama dengan seribu tahun hitungan manusia. Hitungan di dunia. Satu hari di akhirat sama dengan seribu tahun di dunia. Berarti kalau kita 2020 baru dua hari. Baru dua hari. Bahkan kalau menurut artikel yang saya baca menurut para astronom dan fisikawan NASA itu dijelaskan bahwasannya hitungan di dunia ini kita hidup hanya 0,15 detik kosmik setara dengan 70 tahun. Karena satu detik itu sama dengan 475 tahun. Satu detik kosmik sama dengan 475 tahun. Jadi kalau kita hidup 70 tahun maka menurut hitungan astronom dan fisikawan NASA kita hidup hanya 0,15 detik kosmik saja. Atau sama dengan satu setengah jam hidupnya kita. Maka apa? Perbedaan waktunya begitu cepat. Bahkan di dalam kitab Jalau Lafam dijelaskan ketika kita melewati jembatan sirot itu jembatan sirot yang lebih tipis daripada satu helai rambut yang dibelah tujuh lebih tajam daripada pedang itu perjalanannya nanjaknya itu seribu tahun hitungan akhirat. Lurusnya seribu tahun lagi hitungan akhirat. Turun terjalnya seribu tahun hitungan akhirat. Bagaimana hitungan dunianya? Makanya perbedaan hitungannya begitu jauh sekali. Maka kita jaga waktu sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan kita manfaatkan waktu ini untuk hal-hal yang baik untuk amal soleh. Kenapa? Karena kata Rasulullah sesungguhnya para penghuni sorga saja yang sudah masuk ke dalam sorga merasakan kenekmatan sorga kata Nabi nanti mereka akan menyesal karena ada satu waktu di dunia yang mereka lewati tidak ingat kepada Allah. Padahal sudah jadi ahli sorga sudah masuk sorga tapi masih menyesali ada waktu-waktu yang semasa di dunianya lewat tanpa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya kata ulama i do'atul wagat asyadu minal maut sesungguhnya orang yang menyanyiakan waktu itu lebih berbahaya lebih parah lebih rugi daripada kematian. Kenapa? Karena kalau kematian hanya memisahkan kita daripada dunia dan perhiasan dunia dan tipu daya dunia tapi kalau kita menyanyiakan waktu takto uka anillah wadarul akhirah maka orang yang menyanyiakan waktu itu bisa memutus dia memotong dia menjauhkan dia daripada Allah dan urusan akhirah. Jadi kalau kita menyanyiakan waktu waktu kita terbuang sia-sia. Bahkan di dalam satu buah hadis kata Nabi Muhammad siapa orang yang banyak makan dia akan banyak minum siapa yang banyak minum dia akan banyak tidur siapa yang banyak tidur dia akan miskin amal ibadah ketika dibangkitkan nanti di akhirah. Nah jadi bicara masalah tentang pemanfaatan waktu ini harus pinter-pinter. Betul. Bagaimana kita mau masuk ke surga atau nerakanya Allah tergantung kita memanfaatkan waktu di dunia dengan baik. Nah ini masya Allah luar biasa. Jadi kita manfaatkan sebaiknya waktu jangan sampai kita jadi orang yang merugi karena perbedaan waktunya begitu jauhnya makanya kita harus melomba apa memperbanyak amal ibadah kita. Ya berlomba-lomba. Allah Allah Alhamdulillah ini masya Allah luar biasa. Nanti buat jaman yang ada di rumah nih sekarang saya coba mau baca ada sosial media yang dikirimkan dari Instagramnya Edzulham45 nih. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau nanya ya emang bener ya nanti di Padang Masyar kita akan lama banget menunggu hari hisap. Katanya hampir 50 ribu tahun hitungan dunia. Emang apa yang membuat bisa sampai lama begitu waktunya ya Ustadz ya? Ah nih coba nih Ustadz dijawab nih ya bener gak nanti nih ya di waktu kebangkitan kita tuh katanya dikumpulkan di Padang Masyar ya dengan waktu yang begitu lama hitungan di akhirat itu kurang lebih sekitar 50 ribu tahun hitungan dunia. Kenapa bisa seperti itu guru kita Ustadz Ciam? Ini penjelasannya. Sulairrahmanirrahim pertanyaan yang sangat luar biasa dari Mas Zulham45 sebenarnya ini pertanyaan sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti orang akan dibangkitkan di Padang Masyar akan ditayangkan semua kelakuan-kelakuan mereka di dunia amal solehnya ya dibagikan amal baiknya tangan kanannya amal buruknya dengan tangan kirinya menerima semua amalan tersebut lalu ditayangkan detik per detik mereka berada di dunia maka bayangkan berapa lama di sana tidak ada lagi malam tidak ada lagi istirahat tidak ada lagi tidur tapi ada matahari matahari itu bahkan disebut bahwasannya cuma dua jengkal daripada kepala manusia maka ada yang bermandikan keringatnya ada yang keringatnya sampai dilutututnya ada yang keringatnya sampai ke pinggangnya ada yang keringatnya ada yang tenggelam karena keringatnya saking kepanasan di Padang Masyar nanti karena sahabat yang bertanya kepada Rasulullah ini mengatakan bahwasannya betapa lamanya orang di Padang Masyar nanti ya Rasulullah kata Rasulullah iya 50 ribu tahun lamanya apa yang kita lakukan di sana bagaimana kita bisa menunggu selama 50 ribu tahun di sana padahal sudah dijelaskan tadi bahwasannya satu harinya dunia itu satu harinya akhirat atau satu saatnya akhirat itu jauh berapa tahun di dunia bahkan ribuan tahun berarti kalau 50 ribu tahun ukuran akhirat berapa lamanya dunia ini berapa lama kita akan berada di Padang Masyar namun kata Rasulullah s.a.w. kepada sahabat ini namun tenanglah bagi orang-orang yang beriman Padang Masyar mereka lalui hanya sekitar sholat sunnah dua rokaat hanya seperti orang yang melaksanakan sholat sunnah dua rokaat maka nikmatilah dua rokaat itu jangan juga ini jadi dalil kalau begitu saya kalau sholat sunnah cepat-cepat supaya cepat juga nanti Padang Masyarku tidak begitu logikanya ada juga orang mengatakan begitu tapi Padang Masyar ini akan dilalui hanya dengan sebatas sholat sunnah dua rokaat ada juga yang mengatakan dalam riwayat yang lain hanya seperti menunggu dari satu waktu sholat ke waktu sholat yang lainnya misalnya dari waktu maghrib ke waktu isya apatah lagi kalau nanti disana yang ditunjukkan adalah amal baiknya bukankah kita bangga ketika kita berkumpul orang-orang berlari menuju kepada Nabi Adam kata Nabi Adam saya gak bisa ngasih syafaat saya pernah berdosa saya pernah diusir dari surga kelari kepada Nabi Ibrahim kata Nabi Ibrahim ya abal ambiya engkau bapaknya para Nabi selamatkan kami berikan syafaat kata Nabi Ibrahim saya pernah bohong saya waktu dulu ini saya pernah bohongi waktu menghancurkan patung-patung bapakku maka saya juga takut sama Allah tidak ada yang memberi syafaat kecuali baginda lalu ditanya kalian sudah berkumpul kekasihku mana Rasulullah mana Rasulullah SAW kemana maka Rasulullah SAW sedang mengumpulkan umatnya dia survei masih adakah yang ditentukan masuk neraka masih adakah diantara kalian yang ada iman di dalam hatinya kalau masih ada iman di dalam hatinya maka ya Allah ku mohon padamu jangan kau masukkan mereka ke dalam neraka bagaimana cintanya Rasulullah SAW ada seorang datang kepada Rasulullah SAW mengatakan Ya Rasulullah mata sa'ah orang badui Nabi lagi khutbah langsung ditanya Ya Rasulullah mata sa'ah kapan kiamat ini orang-orang yang hadir disitu langsung mengatakan kurang ajar nih Nabi lagi khutbah lagi pengajian kok nanyain kapan kiamat Nabi gak marah Nabi turun langsung mengatakan emangnya kamu udah persiapkan apa setelah kiamat persiapanmu apa untuk kiamat jadi Rasulullah itu ingin kita fokus bukan menunggu kiamat tapi fokus pada persiapan setelah kiamat karena zaman sekarang banyak orang nunggu Dajjallah nunggu ya Juj ayo kita lari ke bukit berkumpul di pemukiman orang-orang beriman ya Juj mau keluar apa segala macam Nabi gak pernah ngajarin itu Nabi ngajarinnya persiapkan dirimu setelah kiamat bukan nungguin kiamat Nabi ditanya kapan kiamat tidak pernah Nabi jawab kapan kiamat Rasulullah SAW tidak pernah membahas tentang hal itu Rasulullah hanya membahas waktu akan disingkat apa segala macam persiapkan dirimu setelah hari kiamat supaya kita sibuk apa yang kita bikin nanti di Padang Mahsyar untuk menghabiskan 50 ribu tahun bukan sibuk menunggu 15 Ramadan oh ternyata hoax ternyata beritanya salah yang yang dipermalukan Islam juga yang dipermalukan Rasulullah nanti dibilang masa Nabi bohong padahal hadisnya yang palsu nah ini bicara masalah tentang kematian ini jangan nunggu kematiannya persiapan persiapan setelah kematiannya jadi kita harus benar-benar memanfaatkan waktu lagi nih balik lagi dengan baik nah tadi saya pasti penasaran nih dengan jawaban Ustadz Mulana nih sebelum iklan tadi karena ada hadis yang mengatakan bahwa katanya orang miskin itu masuk lebih 500 tahun lebih cepat dibandingkan orang kaya ini orang miskin yang bagaimana maksudnya miskin ilmu miskin harta atau bagaimana Ustadz Mulana menemui penjelasannya silahkan baik bismillahirrahmanirrahim izin saya samatkan dan semuanya yang lagi nonton Islamiti Indah Alhamdulillah kita mendapatkan satu berita yang luar biasa kegembiraan yang luar biasa ternyata mungkin kalau orang berkata aku miskin tenang ternyata orang miskin itu seperti apa yang dijelaskan tadi 500 tahun lebih dulu masuk surga dibanding orang kaya itu perbandingannya jarak waktunya dalam satu hadis hadis diwayat Abu Huraira disebutkan Rasulullah SAW bersabda orang beriman sekali lagi orang miskin bagaimana orang miskin yang beriman akan masuk ke dalam surga sebelum orang kaya yaitu lebih dahulu setengah hari sekali lagi disebutkan setengah hari berarti kalau setengah hari berapa 500 tahun tahunnya dunia ini mohon izin kepada semuanya orang miskin pertanyaan mas pari bagus banget orang miskin yang bagaimana orang miskin yang sabar yang tekun beribadah bahkan mulia kedudukannya di hadapan Allah kenapa karena ada juga orang miskin justru tidak ibadah ada jamaah kita pulang salat layl waktu ramadhan dia curah ustad kasihan banget coba lihat mereka bisa dikatakan dia tidak punya apa-apa kenapa tidak ikut salat layl di masjid jadi ibaratnya seperti itu saya tidak sampai kepikiran seperti itu bisanya dia pikir itu kan kita kan enak juga ngajak-ngajak orang ayo pergi salat layl ini pembelajaran besar buat kita bahwa kenapa orang miskin ini padahal ada juga orang kaya ada kan nabi yang kaya nabi sulaiman jadi ini pembelajaran kehidupan bahwa sebenarnya ada juga sahabat nabi abdurahman bin na'ub sudah nyumbangin apa-apanya pun tetap pasti kaya ternyata Allah ganti lebih banyak lagi nah kalau begitu tinggal bagaimana kita menyikapi bahwa yang kalau kita ambil permampangan kalau kita ke bandara kira-kira siapa yang belum pulang ke rumahnya orang miskin atau orang kaya orang miskin belum pulang orang kaya masih banyak bagasi oh iya benar tapi ada juga orang kaya cepat pulang loh karena ada yang jagain bagasinya diantarin iya 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 tergantung tergantung benar juga ya ada juga orang kaya yang juga masukin cepat iya kenapa karena dia pakai VIP lihat dulu dong tiketnya warna apa gold atau platino tergantung kan tergantung amal ibadah kita karena sungguh Allah menolong umat umatnya mana umat yang lemah yang dimaksud umat yang lemah disini adalah umat yang miskin tapi dia berdoa dia shalat dia ikhlas dia miskin tapi tidak shalat dia miskin tapi tidak berdoa dia miskin tapi tidak sabar jadi kekuatan ada orang miskin datang kepada Nabi ya Rasul enak ya orang kaya dia bisa haji Nabi kasih amalan bacalah ini kalau sudah shalat baca subhanallah 33 kali alhamdulillah 33 kali Allah ber33 kali oh gitu ya nah orang miskin baca habis itu datang lagi kepada Nabi orang kaya baca juga kalau orang kaya baca juga berarti jadi gimana dong kata Nabi bersabarlah jadi orang miskin itu beribadah kepada Allah lewat kesabarannya kalau orang kaya beribadah kepada Allah lewat kesukurannya jadi mohon izin tanpa menggurui hanya sekedar mengingatkan posisi kaya miskin disini tergantung amal ibadah kita betul karena ada orang miskin juga lambat masa sorga kadang tidak ada ibadahnya tapi ada orang miskin lebih cepat karena faktor perhitungannya hisapnya sekali lagi orang kaya rajin shalat orang miskin rajin shalat siapa yang dulu masuk sorga orang miskin kenapa orang kaya masuk sorga juga cuma agak lambat sedikit karena harus mempertanggungjawabkan karena harus mempertanggungjawabkan dari mana ke mana ini Masya Allah jadi gitu ya Ustaz jadi perbandingan jadi yang disebutkan Nabi Diadis tersebut adalah setengah hari setengah hari itu hitungannya 500 tahun 500 tahun dan bagaimana bagaimana juga orang miskinnya tadi apakah orang miskinnya shalat atau enggak bersabar atau enggak apalagi ibadahnya baik atau enggak kan begitu kan ini tergantung juga bisa jadi ada orang kaya lebih cepat masuk sorga bisa jadi karena dimudahkan karena banyak sedekannya karena apa artanya dikirim dulu ke akhirat Masya Allah nah sekarang kita lanjut lagi nih ya saya masih penasaran tadi bicara masalah tentang waktu yang singkat tadi seperti apa yang katakan oleh guru kita Ustaz Ahmad kan nih Ustaz Syam ini bicara anak muda nih sekarang nih ya bagaimana menanamkan dalam diri bahwa waktu di dunia ini memang pendek banget singkat banget tapi kan kadang-kadang kan ya namanya umur masih muda ya kadang-kadang kan fisik masih kuat ya kan kadang-kadang suka ngelupain suka menggampangkan nih mempersiapkan waktu untuk di akhirat nanti nah ini bagaimana sedikit tips atau mungkin ada yang mau disampaikan kepada anak muda zaman now sekarang nih silahkan Ustaz Syam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat maka tibalah kita bagaimana kita yang namanya lebih menjaga waktu kita atau yang namanya tidak menyianyikan waktu kita karena sudah hafal semuanya mungkin teman-teman sekalian demi waktu demi masa sesungguhnya manusia sudah jelas-jelas dalam kerugian ada harfu tauqibnya disana sangat diperjelas bahwa pasti rugi kecuali apa yang harus kita lakukan beriman aja dulu yang penting cinta Allah cinta Rasulullah beriman aja dulu ada satu orang sahabat Rasulullah SAW namanya Nu'aiman Nu'aiman ini sahabat Rasulullah ini lucu-lucu orangnya jadi jangankan sahabat yang lain Nabi aja dibully sama dia Nu'aiman datang kepada Rasulullah kata Nu'aiman ini kepada Rasulullah Ya Rasulullah ayo kita makan-makan setelah makan-makan-makan kata Nu'aiman Ya Rasulullah panggil itu yang menjual kata Rasulullah dipanggil Rasulullah bayar Rasulullah disuruh bayar dipikirnya Rasulullah diteraktir sama Nu'aiman Rasulullah tertawa sampai kelihatan gigrahamnya Nu'aiman ini kelihatan banget orangnya sahabat Rasulullah SAW pernah juga ada sahabat Rasulullah namanya Abdullah Abdullah ini tukang minum khamar gitu ya bahkan dipanggil khimar karena suka minum bahkan dia minum itu sembunyi di masjid Nabi dia minum di tiang-tiang masjid Nabi dia pergi mabuk tapi Nabi melarang untuk melaknatnya kenapa dia itu yuhibbuhullah wa yuhibbur Rasul dia itu dicintai sama Allah dicintai sama Rasul maka modal penting kita yang pertama adalah cinta kepada Allah SWT jangan udah gak sholat udah gak puasa kau ejek-ejek lagi syariat Nabi kenapa itu celananya kebanjiran bro orang lagi jalanin sunnah Nabi jangan kau bilang kebanjiran dia ejek-ejek sunnah Rasulullah SAW jenggot cuma lima lembar dipelihara jangan kau ejek-ejek sunnah Rasulullah minimal kau cinta dulu sama sunnah Nabi kau cinta dulu sama Allah kau tidak bisa tahajud tidak usah dulu yang penting kau cinta sama Allah SWT kau cinta sama Rasulullah SAW seperti Nu'aiman seperti Abdullah naik lagi tingkatannya sudah beriman cukup kah iman harus ada amal solehnya juga jangan langsung tiba-tiba hijrah mau tahajud kejauhan hijrah sudah hijrah ya sholat wajib aja dulu lah jangan langsung-langsung mau duha mau tahajud kencang sekali nanti teman-temanmu tidak ada yang mau ikutan hijrah kalau begitu kalau tidak ada temanmu yang bakal mau ikut hijrah bro kalau kau langsung berubah banget dia hijrah tidak mau lagi ngumpul sama kita muntah-muntah kita temannya belum pakai hijab jangan pelan-pelan pelan-pelan karena yang pelan-pelan ini yang membuat istiqamah ya ahabbul a'mal ilallahi aduwa maha wa inqallah amal yang paling dicintai Allah SWT itu meskipun sedikit tapi istiqamah alladzina amanu wa amilu salihati wa tawasau bilhaqqa dan saling mengingatkanlah dalam kebenaran kalau sudah kita hijrah kalau sudah kita taubat kita ingatkan teman kita bro dunia pasti berlalu kita ingatkan teman-teman kita melalui sosial media yang kita punya jangan tiba-tiba sosial media kita karena sudah dengar kajian haram musik langsung tiba-tiba isinya instagramnya tidak ada musik sama sekali bagaimana kau dakwahi teman-temanmu yang masih main musik kalau kau tiba-tiba hijrah kau haramkan musik bagaimana kau dakwahi teman-temanmu yang tidak pakai hijab kalau kau tiba-tiba hijrah langsung pakai cadar pelan-pelan karena kita mau saling mengingatkan kepada kebenaran yang terakhir kalau dakwahmu ditentang kalau dakwahmu dikatakan aliran sesatlah dibilang tiba-tiba langsung jadi ustad dibilang sok suci dibilang sok syurga dibilang sok jannah apalagi dibilang melampaui syurga bukan hanya mengingatkan kebenaran tapi saling mengingatkan dalam kesabaran siapa yang sabar kita yang ngajak harus sabar yang diajak pun ajak dalam kesabaran betul jadi kalau bicara masalah anak muda ini minimal ya paling enggak coba berteman dulu dengan orang-orang soleh iya cintai dulu cintai dulu berteman dengan orang soleh ini insyaallah akan ngikut terus nih temannya tiba-tiba yang gak pernah sholat berjemaah ngajakin sholat berjemaah ikut gitu ya kan yang begitu lebih baik jadi ada prosesnya ini masyaallah jadi jangan juga menyenyakkan waktu nampak jaman yang ada di rumah jangan kemana-mana setelah ini kita akan lanjutkan lagi masih ada ensiklopedia islam yang akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Syam dan juga nanti kita akan berdoa bersama nih dipimpin guru kita Ustaz Ahmad Khan ya biar kita semuanya bisa memanfaatkan waktu waktu yang terbaik supaya bisa mendapatkan surganya Allah SWT amin amin ya robbal amin setelah yang satu ini jangan kemana-mana tetap di islam itu indah jamaah oh jamaah Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati